bismillahirrahmanirrahim pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya kalau pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai pembagian tempatnya nanti kalimat-kalimat yang statusnya mukrob yang totalnya itu ada 8 kalau dihitung nanti dikelompokkan menjadi menjadi dua tempatnya berada di dua tempat ada bagian di dua bagian ada bagian yang pengikrobannya itu menggunakan harokat ada pengikrobannya menggunakan huruf ya yang pengikrobannya menggunakan harokat ada yang menggunakan huruf nah nanti yang 8 itu dibagi dua ini berarti 4-4 nanti ya ini di sini pas 4-4 yang menggunakan harokat ini ada di 4 tempat ada yang di isimufrod ada yang di jama' taksir ada yang di jama' mu'anasalim ada yang di fi'il mudore' alatil lam yattasil bi syai'un atau bi akhiri syai'un sama saja ini kita baru membahas mengenai pengikrobannya menggunakan harokat ya belum menggunakan huruf kalau menggunakan huruf nanti kita bahas nanti nah yang ada empat ini ini pengikrobannya menggunakan harokat kemudian di sini disambung wakuluha kesemuanya yang ada empat ini yaitu isimufrod jama' taksir jama' mu'anasalim dan bi il mudore' alatil lam yattasil bihi syai'un atau bi akhiri syai'un ini kesemuanya turfa'u bidomati dibaca rofa dengan menggunakan tomah sehingga ketika ada isimufrod kau iropnya rofa berarti menggunakan domah alamat rofanya kemudian watun sobu bilfatati dibaca nasob dengan menggunakan fathah ini kan nanti ketika isimufrod atau makhiri ketika nasob yang menggunakan fathah alamatnya watuqfadu bilkasrati dan di kofotkan atau dibaca kofot atau di jerkan bahasa lainnya bilkasrati dengan menggunakan kasrof kemudian watu jamu bisukuni dan dibaca jazam dijazamkan dengan menggunakan sukun ini khusus di bi il mudore' alatil lam yattasil bihi syai'un karena yang bisa dijazamkan hanyalah bi il untuk isim tidak bisa dijazamkan nah ini awalnya kesemuanya yang ada empat itu katika rofa menggunakan domah ketika nasob menggunakan fathah ketika kofot menggunakan kasroh ketika jazam menggunakan sukun kemudian disini ada pengistisnaan ada pengecualian wa khuroja andalika salah satu asya'a dan mengecualikan dari hal tersebut tiga sesuatu atau tiga macam ya inilah ala suwab asya'a ya jamul mu'anasi salimu yang pertama adalah jamul mu'anasi salim jadi jamul mu'anasi salim ini pengirobannya dengan menggunakan dengan menggunakan harokat ya sehingga ketika rofa menggunakan domah kalau ikut ke aturan sini ketika rofa menggunakan domah ketika nasob menggunakan fathah ketika khobot menggunakan kasroh ketika jazam menggunakan sukun nah ini tapi pengecualian ini jamul mu'anasi salim ini yun shabubil kasroh ketika nasob tidak lagi menggunakan fathah tapi menggunakan kasroh ya ini ada tiga pengecualian walis mulatila yang shorifu kemudian isim yang tidak menerima tanwin ini yukfadubil fathati ketika khobot atau ketika jir alamat jirnya menggunakan fathah jadi berbeda dengan yang disini disini ketika khobot menggunakan kasroh tapi untuk yang isimulatila yang shorif ini bisa di isimufrat atau di jama taksir yang tidak menerima tanwin ini ketika jir menggunakan fathah tidak menggunakan kasroh ini bentuk pengecualian walfi'lul mudari'ul mu'talul akhiri atau walfi'lul mudari'ul mu'talul akhiri bisa dibaca dua ini yujamu pihatwi akhirihi dijazamkan dengan menggunakan pembuangan huruf akhir dari fi'lul mudari'ul mu'talul akhiri kalau ikut yang kesini ini fi'lul mudari'ul alatila miyata silfi'ahiri yusai'un ini dibaca jazam dengan menggunakan sukun nah untuk fi'lul mudari'ul yang alatila miyata silfi'ahiri yusai'un yang tidak bertemu dengan sesuatu ketika kau fi'lul mudari'ul tersebut huruf akhirnya berupa fi'lul dalam arti al-mu'talul akhiri ini dibaca jazamnya tidak menggunakan sukun tapi dengan cara pembuangan huruf fi'lul tersebut ya ini bentuk pengecualian ada tiga untuk yang pertama jamah mu'ana salim ketika nasa menggunakan kasroh kemudian ismulatilaian syarif ketika khufan dengan menggunakan fathah kemudian fi'l mudra'i mu'tal akhir ketika jazam menggunakan hatfu harfil ilad atau hatfu harfil akhir seperti itu kemudian kita masuk ke kitab tukfatu seniyahnya wa'akulu dan saya berkata al-aslu fil asyai al-arba'ati al-lati tu'rabu bilharukati anturfa'abidomati watun sohba bilfatati watu'fadu bilkasrati watu'djamabisukuni hukum asal dari sesuatu yang ada empat alat tu'rabu bilharukati yang mana empat ini empat macam ini di i'robir dengan menggunakan harukat yang tadi itu ada i'mufrat kemudian jama' taksir kemudian jama' mu'ana salim kemudian fi'l mudra'i al-latilamnya tasil fi'ahir yusai'un keempat ini hukum asalnya adalah anturfa'abidomah dirofakkan dengan menggunakan domah dinasobkan dengan menggunakan fathah dijirkan dengan menggunakan kesroh dijazimkan dengan menggunakan sukun yukum asalnya kemudian alawalu amal ruf'u bitumati fa'innaha kulaha qajat alamah huwal aslu fi'ah ada pun rufak dengan menggunakan domah fa'innaha kulaha maka seungguhnya empat macam tersebut yaitu isimufrat jama' taksir jama' mu'ana salim dan fi'l mudra'i al-latilamita silfi'ahir yusai'un semuanya ini qajat alamah huwal aslu fi'ah benar-benar telah datang atas tanda yang mana tanda tersebut merupakan asal dari sesuatu tersebut ya dia memakai domah kemudian ketika rufak ketika rufak menggunakan domah ini kesimpulannya maka rufaknya kesemuanya yaitu isimufrat jama' taksir jama' mu'ana salim dan fi'l mudra'i al-latilamita silfi'ahir yusai'un yaitu rufaknya bitumati dengan menggunakan domah wa misalua untuk contohnya adalah yusafiru muhammadun wal astiqou wal mu'minatu yusafiru sedang bepergian atau akan bepergian siapa muhammadun muhammad wal astiqou dan beberapa sotik beberapa sahabat wal mu'minatu dan beberapa wanita mu'min ini sudah mencangkup keempatnya pertama yusafiru ini fi'l mudra'i al-latilamita silfi'ahir yusai'un kemudian muhammadun contoh isimufrat astiqou contoh jama' mu'ana taksir kemudian mu'minat ini contoh dari jama' mu'ana salim ini iqrok dari kesemuanya ini adalah rufak yusafiru iqroknya rufak muhammadun iqroknya rufak astiqou iqroknya rufak mu'minat juga iqroknya rufak ketika rufak alamat rufaknya adalah dengan menggunakan domah disini yusafiru muhammadun talinya domah astiqou hamzahnya domah mu'minatu taknya juga domah ya karena rufak fa yusafiru kalafat yusafiru disini ini adalah fi'lun mudore'un fi'lun mudore' ya ini fi'lun mudore' ya ini fi'lun mudore' marfu'un yang dibaca rufak nah ini rufak kenapa kok rufak ditajarutihi minan nasibi wal jazimi karena fi'lun mudore' tersebut yaitu yusafiru ini tersepikan dari amil yang menasupkan dan amil yang menjazimkan sebelum yusafiru tidak ada lan atau tidak ada lam atau amil nawasib atau amil jawazim yang lainnya sehingga karena gak ada amil yang menasupkan dan amil yang menjazimkan maka yusafiru iqroknya adalah rufak nah alamat rufaknya ini menggunakan domah karena yusafiru adalah fi'l mudore' alladhe'l lam nyatasil fi'akhirhi say'un wa'lamatu rufi'hi domatuduhirotu alamat rufaknya adalah domah yang tampak ini rohnya memakai domah karena yusafiru ini bisa yusafiru bisa yusafiru bisa yusafiru wa muhammadun fa'ilun marfu'un kemudian untuk muhammadun ini juga iqroknya rufak kenapa kok rufak? karena menjadi fa'il ya muhammad ini fa'il fa'il itu dibaca rufak wa'lamatu rufi'hi domatuduhirotu untuk alamat rufaknya adalah domah yang tampak wawas mun mufradun kemudian muhammadun ini adalah isim ismufrad ismufrad ketika rufak ini alamat rufaknya menggunakan domah wal astiqou marfu'un astiqou ini juga marfu' dibaca rufak iqroknya rufak li'anahu maktufun alal marfu'i karena astiqou ini maktuf ke marfu' ke isim yang dibaca rufak dalam arti astiqou ini di atufkan kepada muhammadun sehingga isim yang di atufkan kepada isim yang dibaca rufak maka isim tersebut iqroknya juga rufak sehingga astiqou ini iropnya juga rufak wa'lamatu rufi'hi domatuduhirotu alamat rufaknya ini adalah menggunakan domah yang tampak disini astiqou wawas jam utaksirin astiqou ini adalah jama taksir ya jama taksir isim mufradnya adalah sotikun itu satu sahabat kalau semisal beberapa sahabat itu menjadi astiqou seperti itu wal mu'minatu untuk mu'minat ini juga marfu' dibaca rufak li'anahu aidun maktufun alal marfu'i juga dibaca rufak karena mu'minat ini juga di atufkan kepada isim yang dibaca rufak rufak ini disini mu'minat ini di atufkan kepada muhammadun astiqou ini juga di atufkan kepada muhammadun untuk pembahasan atof-atof itu nanti belum dibahas ya kita membahasnya nanti setelah bab na'at ya setelah bab na'at baru kita bahas bab atof kemudian wa'alamatu ruf'ihi dhu'matu dhu'hiru itu alamat rufaknya ini adalah dhu'amah yang tampak wa'hu'a jam'u mu'anasin salimun mu'minat ini adalah jama' mu'anas salim untuk jama' mu'anas salim jama' mu'anas salim itu apa? itu kemarin sudah dibahas tinggal dibuka kembali tinggal di mutfaah kembali wa'aman nasbu bil fathati fa'innaha kulaha ja'at alamah wal aslu fiha ma'ada jam'u mu'anasin salim ma'ada jam'u mu'anasin salimi ada pun asob dengan menggunakan fathah maka sesungguhnya keempat bentuk tersebut yaitu isimu pro jama' taksiru jama' mu'anas salim dan fi'il mundir ala dilam ya tasil fi'a khri yuse'un ini datang dengan menggunakan tanda yang mana tanda tersebut adalah asal dari sesuatu tersebut ya dari empat macam tersebut ma'ada jam'u mu'anasin salima selain jama'u mu'anas salim sehingga untuk pangiroban yang menggunakan harokat ini berada di tiga tempat ya simufrod, jama' taksir, dan fi'il mundir ala dilam ya tasil fi'a khri yuse'un untuk jama'u mu'anas salim ini ketika nasob tidak menggunakan fathah jama'u mu'anas salim ini dibaca nasob dengan menggunakan kasroh sebagai ganti dari fathah misal untuk contohnya ini adalah lan'u kholifa muhammadan wal astiqa wal mu'minati ini untuk mu'minati bukan wal mu'minata tapi wal mu'minati menggunakan kasroh lan'u kholifa saya tidak akan nulayani atau berseberangan berseberangan muhammadan dengan mu'mad atau kepada mu'mad wal astiqa wal dan kepada beberapa sahabat wal mu'minati dan beberapa mu'min wanita ini ukholif, ini nasob, muhammadan nasob, astiqa wal nasob, mu'minat juga nasob fa'u kholifa fi'il mundhore'un mansubun bilan ukholifa disini adalah fi'il mundhore' ini ukholifu mansubun dibaca nasob dengan menggunakan lan awalnya sebelum adalan ini ukholifu tapi karena adalan menjadi ukholifa fa'nya menjadi fatha wa'alamatun nasbihil fathatuduhiru alamat nasobnya adalah fatha yang tampak karena ia fi'il mundhore' yang lam yatasil biakhiri say'un muhammadan mafulun bih mansubun untuk muhammadan ini adalah maful bih yang dibaca nasob karena menjadi maful bih atau dalam bahasa Indonesia itu menjadi objek wa'alamatun nasbihil fathatuduhirutu aidun alamat nasobnya ini juga menggunakan fathah yang tampak muhammadan kalau tadi rofak muhammadun ketika nasob muhammadan bahwa simun mufrodun kama alimta muhammadan adalah isi mufrod seperti yang telah kalian ketahui atau seperti yang telah kita ketahui wa'alamatun wa'alamatun nasob ini juga jika mansubun dibaca nasob li'anahu maktufun alal mansubi aidun karena mu'minat ini juga maktuf ke isim yang dibaca nasob maktuf ke mana ke ahmad ya ahmad atau muhammad ke muhammadan wa'alamatun nasbihil kasrotu niyabatan anir fathati untuk alamat nasobnya ini tidak menggunakan fathah tapi menggunakan kasroh ini pengecualian ya sebagai ganti dari fathah li'anahu jam'u mu'anasin salimun karena mu'minat ini adalah jama' mu'anas salim jadi jama' mu'anas salim ketika nasob menggunakan kasroh tidak menggunakan fathah wa'amal khufdubil kasrotifah innahakullaha qajat alamah wal aslu fiha adapun khufd dengan menggunakan kasroh maka keempat-empatnya semuanya ini telah datang atas tanda atau dengan tanda yang mana tanda tersebut merupakan asal di keempat sesuatu tersebut ya ketika cer itu ya menggunakan kasroh ma'adal fi'lal mudhuri'a atau ma'adal fi'lil mudhuri'i selain fi'l mudhuri'i fa'innahu layukhfadu aslan nah untuk fi'l mudhuri'i ini dikecualikan ya karena namanya fi'l mudhuri'i ini tidak bisa di i'robi khufd namanya fi'l semua fi'l itu tidak di i'robi khufd artinya tidak bisa masuk ke i'robi khufd yang bisa masuk ke i'robi khufd yang bisa masuk ke i'robi jazim wa'adalismallati layang syurif dan selain isim yang tidak menerima tanwin fa'innahu yukhfadu bilfathati niyabatan anil kasroti isim yang tidak menerima tanwin dikhufdkan dengan menggunakan fathah tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah untuk isim yang tidak menerima tanwin ini bisa berubah jama' taksir bisa berubah isim ufrod misalwa contohnya ini adalah ma'rotu bi muhammadin warijali wal mu'minati wa ahmad ini contoh dari isim yang tidak menerima tanwin ma'rotu saya telah berjalan bi muhammadin bertemu dengan muhammad warijali dan bertemu dengan beberapa laki-laki wal mu'minati dan bertemu dengan beberapa mu'min perempuan wa ahmada dan bertemu dengan ahmad ini tidak ada fiil al-mutoreknya langsung ke isim semuanya isim karena fiil tidak bisa masuk ke khufad yang bisa masuk ke khufad adalah isim muhammadin ini jer rizal juga jer mu'minat juga jer ahmad juga jer atau khufad kemudian ma'rotu ma'rotu disini ini adalah fiilun wa fa'ilun fiil fa'il ma'ro itu fiil tu ini adalah fa'ilnya wal ba'u untuk ba'u ini adalah harfu khufdin huruf khufad sehingga nanti setiap isim yang kemasungan huruf khufad i'ropnya adalah khufad wa muhammadin untuk muhammadin ini makhfudun bilba'i dibaca khufad dengan menggunakan ba'u disini wa'alamatu khufdihil kasutu zahirat untuk alamat khufadnya adalah menggunakan kasrayang yang tampak muhammadin ini bisa ketika rofa' muhammadin ketika nasob muhammadin ketika jer muhammadin nah jernya ini sebab ada ba' disini wahwas mun mufrodun mun syarifun kama arufta nah muhammadun ini adalah isimufrod yang mun syarif kama arufta seperti yang telah kamu ketahui warrijali untuk jerjal ini makhfudun dibaca khufad li'anahu maktufun alal makhfudih karena jerjal ini maktuf kepada isim yang dibaca khufad maktuf kepada muhammadin maktuf-maktuf nanti pembahasannya belum ya wa'alamatu khufdihil kasutu zahiratu alamat khufadnya ini adalah kasrah yang tampak wa'huwa jamu taksirin mun syarifun arijal ini adalah jama taksir yang mun syarif kama arufta aytun seperti yang telah kamu ketahui juga ya wal mu'minati makhfudun untuk mu'minat ini makhfudun dibaca khufad li'anahu maktufun alal makhfudih aytun karena mu'minat ini diatufkan kepada isim yang dibaca khufad yaitu diatufkan ke muhammadin wa'alamatu khufdihil kasutu zahiratu alamat khufadnya ini adalah menggunakan kasrah yang tampak wa'huwa jamu mu'anasin salimun mu'minat ini adalah jama' mu'anas salim kama arufta aytun wa'ahmada mafudun Ahmad disini ini juga dibaca khufad li'anahu maktufun alal makhfudih aytun karena Ahmad disini juga diatufkan kepada isim yang dibaca khufad yaitu diatufkan ke muhammadin jadi untuk wawu wawu ini nanti atufnya ke yang paling depan disini ke muhammadin rizal diatufkan ke muhammad mu'minat diatufkan ke muhammad kemudian Ahmad juga diatufkan ke muhammad wa'alamatu khufadil fathah alamat khufadnya ini adalah menggunakan fathah karena isim ghirumun syarif isim ghirumun syarif ketika khufad menggunakan fathah ini pengucualian wama'adal lismalladhi layang syarif fa'inna yuffaduqil fathatin yabatananil kasroti walmani'ullahu minasurfi al'alamiyatu wa'wasnul fi'lin manek jadi isim ghirumun syarif ini bisa tidak menerima tanwin ini ketika terdapat dua ilat dalam dirinya atau satu ilat dalam dirinya yang mana satu ilat tersebut sudah menempati tempatnya dua ilat nah untuk disini ahmad disini ini terdapat dua ilat yang membuat si ahmad ini tidak menerima tanwin ilatnya ini adalah alamiyah atau maneknya ini adalah alamiyah dan wazan fi'il karena ahmad ini adalah alamiyah alamiyah itu berarti suat nama menjadi nama ahmad itu menjadi nama kemudian ahmad itu juga wazan fi'il ya kita tahu ahmad ini ikut kewazan fi'il hamidayah matu yahmatu ah matu sehingga nanti ahmad ini tidak menerima tanwin wa'amal jazam dengan menggunakan sukun fa'anta ta'lamu anal jazma mukbasun bil fi'ilil mutari'i ada pun penjazaman dengan menggunakan sukun maka seungguhnya kamu telah tahu sesungguhnya jazam ini khusus kepada fi'il mutarek di pembahasan yang telah lalu di pembahasan mana ya falil asma'i mintalika rof'u wa'nasbu wal jazmu walahofdufiha kemudian walil af'ali mintalika rof'u wa'nasbu wal jazmu walahofdufiha untuk di isim itu tidak bisa masuk ke jazam kemudian untuk fi'il tidak bisa masuk ke kofet yang bisa masuk ke fi'il mutarek ini yang bisa masuk ke jazam dalam fi'il ini hanya fi'il mutarek isim juga tidak bisa masuk ke jazam fi'il mutarek fi'il mutarek nah bentar fi'il mutarek ketika nanti fi'il mutarek ini fi'il mutarek maksudnya fi'il mutarek ini ketika fi'il mutarek dalam arti fi'il mutarek tersebut huruf akhirnya ini bukan berupa huruf ilat seperti di contoh ini yusafir ini belakangnya tidak berupa huruf ilat ya roh huruf ilat itu apa huruf ilat itu wawu ya dan alif fi'il mutarek ketika belakangnya tidak menggunakan tidak berupa wawu atau alif atau ya maka nanti jazamnya ini menggunakan sukun seperti ini rohnya sukun kamah wal aslu fi'il jazmi seperti yang mana sukun ini adalah asal di jazam wa misaluhu lam yusafir kholidun lam yusafir tidak belum bepergian siapa kholidun nah ini yusafir ini bisa yusafiru bisa yusafiro bisa yusafir ini rohnya sukun sebab ada lam falam harfu naf'in wa jazmin wa kolbin lam ini adalah huruf nafi huruf jazam dan huruf kolb huruf nafi berarti lam ini menafikan atau menegatifkan suatu kalimat yang semula yusafiru kholidun yusafiru sedang bepergian siapa kholidun kholid kalau ketika ada lam jadi tidak bepergian menafikan atau menegatifkan wa jazmin kemudian lam ini juga huruf jazam huruf jazam berarti menjazamkan fi'il mutareh setelahnya nah ini rohnya ini jazam yang semula yusafiru kholidun menjadi lam yusafir kholidun kemudian lam ini juga huruf kolb huruf kolb ini berarti huruf yang membalikan yang membalikan fi'il mutareh yang semula adalah berzaman hal atau mustadbal berubah menjadi zaman madi ini kan nanti artinya belum bepergian siapa kholidun kholid tidak sudah bepergian itu kalau bahasa sininya tapi kalau mudanya itu belum bepergian wa yusafir fi'il mutarehun majumun bilam untuk yusafir ini adalah fi'il mutareh yang dibaca jazam sebab lam sehingga yusafir ya wa alamatu jazmih sukun wa alamatu jazmih adalah menggunakan sukun rohnya sukun wa kholidun fa'ilun marfun untuk kholid adalah fa'il atau subjek yang dibaca rohfa setiap fa'il ini rohfa wa alamatu rofi'i domatu behiru alamat rofanya adalah menggunakan domah yang domah yang tampak dan ini untuk pengecualiannya wa ingkanal fi'ilul mudarehun mu'talal akhir ketika nanti kalau fi'il mudarehnya ini adalah fi'il mudareh yang mu'tal akhir karena jazmu bihatil ilat maka nanti penjahsemannya ini menggunakan pembuangan huruf ilat wa misaluhu lam yasa'a bakrun walam yad'u walam yakdi contohnya adalah lam yasa'a bakrun lam yad'u walam yakdi nah ini contoh dari fi'il mudareh yang mu'tal akhir fi'il mudareh yang mu'tal akhir ini ketika jazm nanti huruf ilatnya itu dibuang ini yasa'a ini asalnya adalah yasa'a seperti itu ada alif bengkongnya setelah ain ada alif bengkongnya ketika jazm sebab ada lam nanti alif bengkongnya dibuang begitu juga yada'u yada'u ini asalnya ada wawunya disini yada'u ada wawunya ketika jazm nanti wawunya dibuang jadi yada'u gitu yakdi ini juga sama setelah haddot ini ada yaknya lam yakudi gitu yakudi ada yaknya disini ketika kemasukan lam nanti yaknya dibuang ini ketika mu'tal akhir alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat ini huruf ilatnya dibuang disini wakulu min yasa'a wayat'u wayaktif dari'un saya ulangi lagi ketika nanti fi'il mudarehnya ini mu'tal akhir dalam arti fi'il mudarehnya ini huruf akhirnya adalah berupa huruf ilat yaitu wawu atau ya atau alif karena jazmuhu bihatfil ilat maka nanti jazmnya ini dengan cara membuang huruf ilat tersebut contohnya adalah lam yasa'a bagrun walam yad'u walam yakudi ini setelah ain ada alif bengkongnya setelah ain ada wawunya setelah dot ada yaknya itu asalnya seperti itu tadi sebelum kemasukan lam ini yak yasa'a gitu ada alif bengkongnya jadi kayak gini yas 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 nah ini ada alif bengkongnya kemudian yadu u ini asalnya adalah yadu u nah seperti ini untuk yakdi ini ya berarti yakup yakup di yakup nah seperti ini ketika nanti kok kemasukan lam nanti yaknya ini di dibuang dihapus jadi lam yakup di seperti itu kemudian kemudian alamat jas'a untuk alamat jas'a ini adalah membuang alif di yasa'a yasa'a ini ada alif bengkongnya alif bengkongnya dibuang ketika jas'a wal fathah wal fathah tu qabla dalilun alaiha untuk fathah di sebelum huruf ilah tersebut ini adalah tanda dari adanya alif yang dibuang nah ini ada alif ketika dibuang nanti yasa'a ayinnya ini fathah berarti setelah karena ayinnya fathah berarti setelah ayin ini ada alifnya ya jadi ayin yang terbaca fathah fathah ini sendiri nanti mengindikasikan kalau setelahnya ini ada yang dibuang yaitu alif wahadful wawi min yada'u dan membuang wawu alamat jas'a ini membuang wawu dari yada'u ini ada wawunya domah sebelum wawu yang dibuang disini ini sebagai tanda atau sebagai indikasi kalau ada wawu ini namanya munasabah ya kalau ayin kok fathah berarti setelahnya alif ayin kok wawu berarti setelah ayin kok domah berarti setelahnya ada wawu yang dibuang kemudian wahadful ya'i min yakuti pembuangan ya ketika jajah membuang ya dengan dari lapat yakuti wal kasroh tukublah dalilun alai untuk kasroh sebelumnya yaitu dibutuhnya ini ini sebagai tanda dari adanya yak yang dibuang tersebut ya mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan silahkan silahkan ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita pada siang hari ini tadi berhenti tadi berhenti ini zoom zoom kalau udah 40 menit berhenti silahkan ada yang ditanyakan silahkan ada yang ditanyakan silahkan silahkan tidak ada kalau tidak ada mungkin atau nanti bisa tanya di grup atau website pribadi gak apa-apa kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang keliru atau kurang pas dalam pemaknaan kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati